Hai semua, perkenalkan saya Grace Natalia Sima Tumpang, saya dokter anak dan juga saya salam konsol natasi Ini vlog pertama saya loh, kenapa saya buat vlog ini? Karena begitu banyak pertanyaan daripada ibu pasien, bapak pasien yang sifatnya sama semua Jadi saya bikin vlog ini dan nanti saya akan membantu ibu-ibu untuk menjawab pertanyaan yang biasanya agak aneh-aneh dan desperate gitu ya Oke, jadi vlog kali ini tentang mengapa anak saya sulit makan Pasti ibu-ibu paling suka yang pertanyaan ini kan Karena memang rata-rata pasien datang ke saya 50% keluhannya itu tidak mau makan Oke, saya akan bagi menjadi 3 episode Yang pertama adalah episode 6-12 bulan, yang kedua 12 bulan sampai 2 tahun, dan yang ketiga di atas 2 tahun So jangan lupa subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya Supaya nanti saya ketinggalan berita-berita dan vlog-vlog hal yang terbaru lagi Oke, sekarang kita mulai vlog kita tentang mengapa anak saya sulit makan Anak usia 6-12 bulan itu adalah masa-masa transisi dari dia makan minum susu formula atau minum asing menjadi yang padat Nah, pada waktu yang pertama ini saya ingin ingatkan ibu-ibu supaya tidak mempunyai ekspertasi yang terlalu tinggi Saya tahu, pasti ibu-ibu sudah ada yang belanja blender lah, belanja tolunan, belanja sendok garpu, iso, mangkok Dan segalanya untuk impansi Saking bersemangatnya, di hari ibu ngeblender, potong-potong blender semangat nih, semangat banget Begitu dikasih ke anak Benar, ibu-ibu? Nah, ini masalah yang sama dengan saya Saya juga merasakan, I feel you, mam Saya juga merasakan sakitnya ditolak gitu ya Ditolak anaknya yang sudah kita siapkan berbulan-bulan Sudah baca-baca, sudah searching-searching Oke, nah, yang pertama saya meminta kepada ibu-ibu supaya mempunyai goal yang benar dulu Oke, yang pertama jangan punya ekspertasi terlalu tinggi terhadap anak Artinya, ibu niapkan satu mangkok Jangan ibu harapkan satu mangkok itu dimakan Ya, jangan diharapkan Dia, goalnya kita Satu sampai tiga sendoknya dia Itu udah, aduh, udah thanks god banget deh Udah yang, aduh, udah syukur banget gitu loh Goalnya kita untuk periode ini 6 sampai 20 bulan Pertama, dia tidak menangis pada waktu kita taruhkan makanan ke mulutnya Jadi, waktu kita taruh Dia Atau dia telat Nah, kalau dia telat Yaudah, goal banget ibu-ibu Nggak peduli berapa banyak Yang kedua dia tidak nangis Tidak melontak-lontak Pada waktu kita kasih Dan yang ketiga Dia tidak muntah Nah, ini paling penting Goalnya itu dulu ibu-ibu Begitu ibu punya makanan Ibu taruh di sendok Ibu taruh ke sini Dia mau nerima Baru makan Atau dia kecer-kecer Dan dia tidak muntah Itu goal yang pertama ya ibu-ibu Jadi, jangan terlalu tinggi ekspertasinya Harapannya satu mangkok bubur Satu mangkok kure buah itu Semuanya dihabiskan Jangan itu ekspertasinya Oke Yang kedua Ada beberapa bayi Yang tidak suka jenis makanan Atau jenis buah tertentu Misalnya Anak saya tidak suka alpukat Dia juga tidak suka pisang Begitu dikasih alpukat Dia langsung Nah, anak saya itu tuh Muntah banget Jadi, dia tuh menjijik banget Segala jenis makanan Nah, ada beberapa bayi Nggak suka tomat Ada beberapa bayi Nggak suka pisang Ada lagi beberapa bayi Nggak suka ikan Ada yang nggak suka daging Nggak suka telur Nggak suka semuanya Nah, bagaimana dong Saya cari tahu Anak saya suka yang mana Kapan? Pada waktu pertama Mama bikin makanan itu Empat jenis Ada buahnya Ada ikannya Bisa ada Telur-teluran Atau bubur susunya Kemudian Ini dibuat Kemudian Mama bekukan Atau Mama Dihinkan Di lima di es Sekitar 6 jam kan bisa ya Nah, yang pertama Mama kasih dulu Ini cara saya ya Ini cara saya pribadi Mama kasih ini si apelnya Eh, si pisangnya gitu Dia ngelak Oke, Mama skip Mama coba lagi Nggak mau lagi Mama coba lagi Nggak mau lagi Oke Jangan dipasar stop 2 jam lagi Mama tawarkan Makanan Mama yang udah Mama buat dulu Yang kedua Jadi dia buat dulu 4 macam Atau 3 macam Baru kita tawarkan lagi Kemudian Nggak mau juga Tawarkan lagi nanti sorenya Nanti yang keempat Nanti yang keempat tawarkan lagi nanti sorenya Kayak gitu Jadi kita tawarkan perlahan-lahan Dan beberapa tahap Jadi Dan kalau misalnya mereka mau Kita bikin list Ada list Check list Ada yang Check list Misalnya kita kasih pisang Pisangnya oke Dia mau Oke Pisang oke Tulis pisang Kemudian kita kasih lagi Alpukat Ternyata alpukat dia Anak-anak Anak bayi Supaya nanti dia akan Mau makan Contohnya Anak saya Anak saya tuh balik Nggak suka alpukat pisang Dengan ayam Waktu 6 sampai 12 Dia tolak tuh semua Dia nggak mau apapun juga Tetapi Saya terus tawarkan Saya terus tawarkan Saya terus tawarkan Sekarang cinta banget Sama pisang Cinta banget sama ayam Bahkan dia bilang Makanan favoritnya ayam Jadi Makanan yang tidak mau Sekarang Belum tentu di masa depan Dia tidak mau Oke ibu-ibu Nah Sekarang yang ketiga nih Yang ketiga adalah Cara penyajian Nah cara penyajian Cara penyajian ini Maksudnya jadi gini Makanan sajikannya itu Di Ya Standar lah ya Wadah-wadah yang lucu Tempat-tempat yang lucu Itu standar ya mam-nya Tapi saya minta juga mam-nya Untuk memberikannya Dengan sendok Yang ujungnya agak runcing Jangan yang terlalu berbulat Sehingga mulutnya anak tuh Penuh gitu ya Jadi Kasihnya yang ujung runcing Supaya anak tuh bisa rasa-rasa Dan taruhnya jangan langsung ke mulut Tapi ke bibir Dikecep-kecep Hmm gitu Sampai dia mau Merasakan dan berpikir gitu Kemudian Cara pemberian yang kedua adalah Bisa dengan apa saja Contohnya saya Saya selalu memberikannya Awalnya dengan senang gak mau Dengan gaduh gak mau Akhirnya Saya pakai apa juga Tangan Cuci tangan bersih Tapi tangannya bersih ya Lalu cuci ya Kemudian saya turutkan Di pukurnya baru saya kasih Pakai tangan saya dia mau Aneh kan Nah Beberapa anak itu gitu Ada yang aneh-aneh Unik-unik deh Semuanya gitu Ada yang aneh-aneh Nah Yang ketiga kalinya Saya pakainya Sedotan Jadi sedotan Saya ambil Kemudian saya pakai senang Itu dia lahap Saya juga gak ngerti mengapa Dan dari mana saya dapat metode ini Sampai saya putus asanya Kasih makan anak saya Anak saya termasuk Salah satu anak yang Sangat-sangat sulit-sulit makan Walaupun di anak seorang Teranak Tapi dia sangat sulit makan Akhirnya saya punya Teori-teori ini Berdasarkan pengalaman saya pribadi Pakai jari bisa Pakai sedotan bisa Dan juga Boleh Dicuci tangan anaknya Si bayinya Kemudian dimasukkan ke dalam buburnya Tentu siapkan dua wadah yang berbeda ya Wadah yang kita punya Punya kita Wadah yang dia punya Itu untuk dimasukkan tangannya Kemudian biarkan dia ngecap-ngecap Dan jilat-jilat tangannya Dengan bubur itu Atau dengan makanan yang kita kasih Nanti kita perhatikan Dia senang gak Kalau dia senang Jilat-jilat-jilat Oke Berarti makanan itu oke Dan dia mau makan Nah Oke Itu cara penyajiannya Kemudian juga yang keempat adalah Belajar Nah Bayi itu Begitu dikasih sendok Dia itu marah Kenapa saya jadi dikasih sendok Or sehingga saya dapatnya dodok Gitu ya Atau botol don gitu ya Nah Sama kayak seperti kita Nyuruh anak kita Untuk belajar menulis Pada waktu kita kasih pulpen Dia tidak mau bisa Menganggap langsung begini Dia awalnya Menganggapnya gini Atau gini Atau ada yang begini Ya betul bukan? Nah Perlu waktu Untuk dia belajar Menganggapnya begini Alama-lama begini Dan perlu waktu Untuk dia bisa Taruh ini pulpen Atau pension Penalaman buku Dan perlu waktu Untuk dia mulai bisa Menggerakkan tangannya Seperti menulis Pun begitu pada anak bayi Yang baru belajar Dia perlu waktu Untuk Merasakan Sendok Dia perlu waktu Untuk merasakan Makanan padat Dan dia perlu waktu Untuk mengetahui Apakah makanan itu Layak dia makan Atau tidak Perhatikan ekspresi anak Dan perhatikan Kemahuan dia Jangan terobsesi Apa yang kita sajikan Dia akan habis Tidak Balik lagi ke yang pertama Bahwa ekspertasi Jangan terlalu tinggi Kalau dia mengerutkan muka Tidak suka Dan tidak senang Mama langsung Taruh daftar makanan Cari cara lain Cari makanan yang lain Jangan terobsesi Sama satu jenis makanan Even though Walaupun Satu dunia mengatakan Kasih ini protein tinggi Lumanya oke Karboidnya oke Anak kita beruntung Suka Ibu-ibu Kan masih banyak penggantinya Oke Itu yang keempat Yaitu anak-anak perlu Waktu belajar Jadi berikan dia Waktu untuk belajar Dan berikan dia Kesempatan untuk belajar Menilai cita rasa Semua makanan yang kita sajikan Yang kelima Yang paling penting adalah Siapa yang memberikan Makanan tersebut Nah Pengalapan saya Dan beberapa kali Saya juga ketemu pasien Kalau yang memberikan Makanan namanya Anaknya malah memakan Anaknya tingkanya banyak Kalau gak nangis Meraum-eraum Minta digendok Sembur-sembur Atau Bubu-bubu Gitu semuanya Kenapa Ini mam Pada waktu Mamanya ngasihkan dia sendok Dia sakit hati Ini kata-kata saya ya Sakit hati Dia sakit hati Kok mama gak nenek Nenek aku sih Kok mama gak kasih aku dor Kok mama gak peluk aku Gitu Dia sakit hati Jadi dia marah Dia protes Terhadap mamanya Yang memberikan dia makanan Seolah-olah Seolah-olah Ini menurut bayi Aku gak boleh lagi minum asih Aku gak boleh lagi minum susu Kok aku jadi makan ini Yang kedua Lebih enak Meminum daripada menelan Sehingga anak Marah Begitu dikasih makan Atau minum makan Yang empas yang pertama kali Dia merasa Keberatan Kok saya dikasih yang kayak jini sih Modelnya Mama saya lagi yang kasih Nah itu disitu dia ada rasa marah Gitu Nah Jadi bagaimana dong Ayo Suruh papanya Atau babysitternya Atau pendamping Atau nenek Atau kekek siapapun Untuk ngasih makan Tapi mana semunyi Di luar Saya begitu Jadi awalnya saya kasih makan Terus terang emangnya Saya nangis loh Pertama kali Yang ngasih Empasi anak saya Anak saya Tipe Anak yang Memuntahkan segala sesuatu Tidak suka Sejenis makanan Apapun juga Mendengar Sendok garpu saja Dia sudah menangis Mendengar saya Melihat saya Masuk ke dapur Dia merontah-rontah Dan begitu saya kasih makan Dia buang semua makanannya Saya desperate loh Saya desperate banget Saya sangat Sangat putus asa Tetapi ya Pelan-pelan saya belajar Mengandalkan ilmu Saya sebagai dokter anak Dan juga naluri Instinct saya Sebagai seorang ibu Saya gabungkan Akhirnya saya dapat Metode yang saya bilang Karena anak ini Ini adalah pengalaman Pribadi saya sendiri Dan sudah saya terapkan Pada ratusan pasien saya Sejak tahun 2015 Dan itu berhasil Itu works Jadi mama coba Kemudian Kalau orang tua Atau mamanya Dia tidak Tidak ada orang lain Agak sulit ya Kalau memang hanya Mama tunggal Yang memberikan makan Kalau kayak gitu Mama harus berbagi Rasa sama dia Tidak terlalu Expectasi terlalu tinggi Belajar memahami bayi Mengerti raut mukanya bayi Dan mengerti ekspresinya bayi Mana yang bayi suka Mana yang gak dia suka Mana yang mukanya jelek Mana yang gak jelek Jelek itu maksudnya Dia gak suka Kayak gitu kan Mana yang dia julurkan lidah Tandanya dia suka Dan dia kesenangan Gitu kan Dia senang Terus yang keluarkannya Teriakan-teriakan Artinya dia senang Sama makan itu Belajar memahami bayi Apabila mama udah Gak bisa ngasih dia makan Gak ada yang mau diserahkan Kepada orang lain Ya udah Belajar memahami bayi Belajar mengerti bayi Dan belajar mengerti Karakter makanan Yang disukai sama Anak mama Oke Terima kasih Nah kali ini Saya stop dulu Tentang Mengapa anak susu makan Usia 6-12 bulan Berikutnya nanti Akan ada Beberapa pasien saya Yang akan saya masukkan ke vlog saya Dan masalah-masalah mereka Akan saya bahas Jadi ada satu pasien Datang saya Videokan Kemudian Saya jawab Permasalahannya itu Besoknya nanti saya Kasihkan Saya videokan Ke ibu-ibu Dan bapak-bapak Jadi jangan lupa Di subscribe channel ini Dan dibunyikan Tanda loncengnya Supaya video saya berikutnya Akan bisa bapak dan ibu Tonton Terima kasih